Intro Oke, Habib Jafar Halo Onan Ketemu lagi ya Ketemu lagi Ini podcast yang kedua ya Satu journey of religion, satu lagi noise ya Iya Jadi ini kita ngobrol yang ketiga Ketiga Tapi kalo ngobrol sama Habib Jafar tuh Selalu soal religion Oke Nah sekarang gue pengen ngomongin soal personal Personal Siapa sih Habib Jafar gitu loh Nah gue tuh pengen tau Karena gue pas podcast di noise sama lo Lo pernah ngomong kayak Ah jangan kan beda agama Beda rasa aja gue suka bingung Nah gue pengen tau deh Lo menghabiskan masa kecil lo Bip Gimana sih TK, SD gitu Lo dibesarkan secara Islam banget Iya Gue lahir di komunitas Arab Oke Kampung Arab Kampung Arab Iya Yang seluruh masyarakat di kampung itu Itu adalah Arab keturunan Nabi Oke Jadi ada Arab yang non keturunan Nabi di kampung lain Di kota gue Ini yang keturunan Nabi Iya Mungkin 90% lebih mereka disana Gue beribadah di masjid komunitas Arab Gue sekolah di sekolah komunitas Arab Oke Gue bermain dengan komunitas Arab Oke Jadi hidup gue sangat Arab sentris lah Oke Dari kecil TK sampai SD Oke Jadi itu gue lalui di komunitas Arab itu Gue gak pernah keluar Ya Dari sana Baik secara pergaulan Atau bahkan secara geografis Ya udah hidup gue cuman disana Gak pernah tuh kayak Pergi kemana gitu Gak pernah Hidup gue cuman disana Satu-satunya gue keluar dari kampung itu Hanya mungkin menjelang Ramadan Di hari-hari akhir Ramadan Karena gue harus beli baju Lebaran Di luar kota Ya Tepatnya di Jember, Jawa Timur Nah Gue lahir disana Sehingga komunitas gue sangat Arab sentris Dan Gue lahir dari Seorang pasangan Arab Oke Yang Dia Menjadi ketua dari komunitas Arab disana Jadi Beban gue dobel-dobel Oke Jadi beban sebagai keturunan Nabi Ditambah beban Sebagai anak dari ketua Komunitas keturunan Nabi Bayangin Itu 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 Masa kecil gue seperti itu Oke Sehingga kemudian Gue harus menjauhi Tindakan-tindakan yang bukan hanya dilarang Oke Oleh agama Tapi dianggap tidak pantas oleh masyarakat Contohnya Contohnya Malam hari di bulan Ramadan Itu setelah Salat Tarawee Biasanya teman-teman gue main bola Oke Nah Dulu oleh komunitas dianggap itu gak pantas Anak-anak Remaja Kok Malam-malam ada di luar rumah Padahal itu sangat Masuk akal Karena Ramadan Bukan malam-malam pada umumnya Ya Dan itu di depan rumah kita sendiri Maka akhirnya Gue harus di rumah saja Tidak boleh Di luar rumah Karena Masyarakat Sehingga omongan masyarakat itu menjadi Sangat kuat Sebagai pertimbangan bagi ayah gue Karena Ayah gue menekankan bahwa Pemimpin itu Bukan hanya Pendidik Tapi dia harus teladan Oke Misalnya juga yang lain Sampai detik ini Gue setiap pergi ke acara gambus Gambus itu musiknya orang Arab Ya Itu gue pake sarung Oke Gak pake celana Temen-temen gue pake celana Ya Karena Menurut Ayah gue Komunitas melihat itu sebagai contoh Dan sarung itu sebagai identitas komunitas Ya Padahal itu Ya Kalau pake celana kenapa gitu Gue sekarang bahkan dakwah pake celana gitu Ya Tapi di komunitas dulu gue begitu gitu Jadi Itu Tapi yang unik Yang berbeda adalah bahwa Ayah gue Itu Satu dari sedikit Orang di komunitas Arab Yang sangat menggandrungi rasionalitas 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 Itu kayak apa maksudnya? Maksudnya Dia tidak hanya melihat segala sesuatu dengan kacamata agama Tapi juga dengan kacamata rasionalitas Contohnya Contohnya Kalau gue disuruh beli Satu obat sakit kepala Sama ayah gue Oke Beli Oskadon Yaudah Pergi gue Kemudian gue balik lagi Ya Gue manggilnya Abi 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 Oskadonnya gak ada Oke Itu Ayah gue Akan Kemudian menceramahi gue Dalam tempo yang cukup panjang Karena tidak dapat oskadon Bukan Kenapa tidak langsung beli Obat sakit kepala yang lain Lo seharusnya mikir Oke Kebutuhan gue adalah Obat sakit kepala Sehingga Kalau oskadonnya gak ada Dan lo sudah pergi ke toko lain Gak ada Yaudah lo langsung inisiatif Beli obat sakit kepala yang lain Itu rasional Oke Bagaya gue Kemudian Miksagrip gitu ya Miksagrip atau yang lainnya Oke Pancen Oye gitu ya Pancen Oye Oke Terus yang kedua Beragama juga begitu Oke Beragama kita dituntut untuk rasional Karena itu Gue dengan keluarga Dipimpin oleh ayah gue Setiap hari paling tidak dua kali Setelah sholat subuh Dan di suri hari Atau Setelah isya Itu ngobrol Di tempat duduk Depan rumah Ngobrolin tentang agama Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan Yang rasional Oke Misalnya bukan Kenapa lo harus sholat Ya karena Quran mengatakan begitu Ya Enggak Apa sih makna sholat Dan fungsi sholat tuh Bagi kehidupan lo Oke Kita gak bicara Quran Nah kita Diajak bicara seperti itu Jadi baik kehidupan Maupun keberagamaan Gue itu dituntut untuk Rasional Oke Nah Itu yang kemudian Menciptakan anomali Pada diri gue Masyarakat punya Gayanya sendiri Komunitas Arab Sangat Taat Ya Pada agama Ya Tapi di rumah Gue bukan hanya taat Beragama Tapi harus Rasional Oke Nah rasionalitas ini Kalau gue bawa keluar rumah Kadang terjadi benturan-benturan Bagi orang gak penting Rasionalitas Yang penting lo patuh Taat Tunduk kepada Apa yang dikatakan Enggama Gak usah lo mempertanyakan Apapun Based on book Betul Oke Nah itu Masa kecil gue Oke Jadi di komunitas Arab Sehingga Gak ada bullying Yang bersifat rasis Ya Tidak merasakan itu Ya Karena kan satu semen Karena Ya justru yang dibully Yang tidak Arab Yang dibully Yang tidak Arab Yang dibully Yang tidak Arab Yang tidak Arab Oke Ditambah juga mungkin Ya itu Orang tua yang Yang seperti itu Kemudian Ya juga sebagai Seorang peimpin ya Ya Pasti kemudian Ada aspirasi-aspirasi Dari masyarakat Yang lewatnya ke gue Misalnya Kenapa sih bapak lo begini Kenapa sih bapak lo begitu Oke Banyak itu pertanyaan Datangnya ke gue Oke Misalnya Bapak gue pernah Melarang Masyarakat Untuk membagikan Makanan Atau kue Di hari ketiga Kematian Seseorang Disebutnya Tahlil tiga harian Tahlil tiga harian Iya Itu biasanya Bagi-bagi makanan Ya Tapi bapak gue Karena pemimpin masyarakat Seringkali didatangi Oleh orang yang Keluarganya meninggal Dan kemudian Setelah Tiga hari Dia bukan bingung Bagaimana Mendoakan si jenazah Tapi bingung Nyari utangan Buat memenuhi Beli makanan Untuk dibagikan Ke masyarakat Dalam tahlil tiga harian Sehingga diputuskan Itu dihapus Oke Karena itu jadi perlombaan Oh nasinya harus ini Nasinya lebih keren itu Nah kontestasi itu Yang kemudian ditutup Dilarang Nah itu masyarakat Banyak yang ke gue Kenapa sih begini Kenapa sih begitu Dan gue kan Di satu sisi ya Harus membela Bapak gue Di sisi lain juga bingung Apa yang harus Gue jelaskan Nah itu yang membuat Menurut gue Gue bisa Lebih dewasa dari yang lain Karena ada anomali-anomali itu Oke Oke Tapi lu tertekan gak Bib? Pada masa itu Kalau lu sekarang flashback lagi Lu tertekan gak? Lah kok jadi gue sih Yang Harus menangu beban ini Sangat tertekan Oke Bahkan ada Momen-momen Gue cemburu Kenapa ayah gue Lebih memikirkan Masyarakat Lebih memikirkan Sekolah Komunitas Yang dipimpinnya Misalnya kalau dia pulang Dari Jakarta Dia bawa banyak mainan Ternyata tidak ada Satupun mainan itu Yang buat gue Atau anaknya yang lain Tapi buat TK yang dia pimpin Oke Dia tidak bekerja Untuk dirinya sendiri Karena dia hanya punya Sarang walet Yang itu gak dikerjain Ada sendirinya Tinggal tiap 3 bulan Panen gitu Malah bekerja Untuk sekolah ini Oke Dia beli tanah Beli mobil Beli itu semua Untuk Masyarakat Dan untuk sekolahnya Oke Ada kecemburuan itu Oke Sedangkan kita relatif Hidup dalam Suasana yang Tidak di bawah Garis kemiskinan Tapi pas di garis kemiskinan Oke Jadi Misalnya Kadangkala Ibu gue Kalau makan malam itu Kita disuapin Gue sama adik gue disuapin Atau gue sama kakak gue disuapin Bukan karena penuh kasih sayang Tapi karena nasinya tinggal sepiring Jadi yaudah disuapin Agar Agar ini Agar sama-sama dapat Berarti sepiring berdua Itu bener pepatah itu ya Bener Sepiring berdua Cuman bukan karena kasih sayang Karena kemiskinan Oh lu ngalamin Gue ngalamin itu Terus Ada kecemburuan ya Di tengah Sekolah Dan masyarakat Yang berbinar-binar Dengan segala prestasi Yang Bapak gue Lakukan Bahkan Sebelum Gue Mulai Ngerti Saat gue masih kecil Atau saat gue belum lahir Itu diceritakan oleh Ibu gue Bapak gue tuh Hampir setiap malam Pulang jam 11 malam Dengan Lumpur Sampai Pahanya Karena dia mengurusi Sawah milik Masyarakat Dan milik sekolah Yang itu Untuk masyarakat Oke Kehujanan Dan itu Jam 11 malam Mandi Langsung dia Di depan mesin ketik Untuk mengetik surat Dan lain sebagainya Untuk kebutuhan esok hari Secara administratif Jadi Dia Menyebutnya ini Wakaf umur Oke Untuk Gebermanfaatan Nice Wakaf umur Untuk Umat manusia Oke Nah itu Itu yang kemudian Kalau orang Kadang bertanya Kenapa sih Youtube gue Gak di adsense Kenapa sih Gue bikin yayasan Untuk masyarakat Gue gak merasa Bahwa Itu dari diri gue Yang dari pemikiran gue Dari hati gue Yang jurnih Yang baik Enggak Itu lebih Gue menjalani Tradisi Yang gue lihat Dari kecil Sehingga Tidak berat Karena itu Gue sering bilang Kebaikan itu Luar biasa Tapi akan menjadi Biasa Kalau dibiasakan Jadikan kebaikan Itu sebagai habit Oke Nah Puncaknya Adalah ketika Gue mulai Benci Ayah gue Dengan segala Peraturan-peraturan Yang ketat itu Iya Orang lain Enggak sih Kok gue doang Iya kok gue doang Terus ngapain sih Lu Memperhatikan orang lain Iya Ngapain sih Lu ngurusin orang lain Itu ada sih Tapi lu bertanya gak Ke Babak lu ya Nyebut ya Babak lu Abi Abi Bi kok lu Ngurusin orang lain Mulu sih Lah kita gimana Enggak Gue 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 Gak bertanya Itu Iya Karena ya Ada kewibawaan Yang sangat tinggi Pada Abi gue itu Oke Dia gak pernah Mukul Dia gak pernah ngebentak Dia cukup Melirik anaknya Anaknya udah takut Jadi di satu sisi Dia sangat disegani Tapi di sisi lain Sangat hangat dalam Pembicaraan Pembicaraan yang Tadi gue ceritakan Di subuh Suri atau Malam hari Tapi ketika dia Tidak berbicara Artinya tidak membuka Pembicaraan Kita sangat Segan kepada dia Sehingga kita gak Berani tuh Buka pembicaraan Gitu Oke Sehingga Gak pernah sih Mempertanyakan Mempertanyakan itu Kepada ibu gue Biasanya Oke Kenapa sih Kita begini Kenapa sih Begitu Dan ibu gue juga Nggak ngerti Karena ibu gue Pernah dimarahin Semarah-marahnya Oleh ayah gue Karena Karena menelpon Saudaranya Pakai telpon rumah Oke Ngapain Dalam rangka Nelpon saudaranya Dan itu Kemarahannya Sangat besar Oke Sehingga gue Sampai kasihan Sama ibu gue Karena dia sangat Marah dengan tegas Si ayah gue Karena telpon itu Yang bayarin Sekolah Sehingga dia Gak terima Kalau itu digunakan Untuk pribadi Oke Oke Makanya Ibu gue juga Gak ngerti Sama 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 Abi Iya Alur pikirnya Oke Tapi Baru kemudian Ketika kita Mulai Bisa Memahami Iya Dan bertanya Iya Misalnya mungkin Ketika sudah SMA Atau di awal-awal kuliah Beliau baru menjelaskan Bahwa Kita hidup ini Untuk kemanfaatan manusia Oke Dia mengatakan Paling tidak Dua dalil Kalau dalam agama Yang pertama Quran Kita hidup Diciptakan oleh Tuhan Untuk ibadah Kata Quran Dan yang kedua Adalah hadis nabi Sebaik-baiknya manusia Yang bermanfaat Bagi manusia lain Dan yang ketiga Selalu Dengan dalil Rasional Oke Bahwa Terlalu murah Hidup lu Kalau hanya untuk Memenuhi diri lu sendiri Oke Terlalu gampang Hidup lu Kalau hanya Ekspektasinya Memenuhi diri lu sendiri Iya Dan terlalu rendah lu Sebagai manusia Kalau hanya untuk Memenuhi Kebutuhan Dan keinginan lu sendiri Sayang gitu Itu yang diajarin Sama Abi lu Iya Oke Itu yang diajari Oke Yang paling menarik Menarik dari lu Adalah kadang-kadang Yang keras Kayak begitu Soal religion Atau agama Ya disitu aja Tapi Yang gue agak confusing Tiba-tiba lu Belajar filsafat Itu dari mana Itu dari Abi gue Karena Dia kan rasional Oke Dan ilmu rasional itu Studinya adalah Filsafat Oke Semua anaknya Belajar filsafat Semua Semua Oke Semua Semua Empat anaknya Belajar filsafat Iya Kakak gue S1 filsafat Kakak gue yang satunya Juga S1 filsafat Iya Adik gue juga Belajar filsafat Tapi lebih ke Bersifat tradisional Melalui pesantren Gue juga S1 di filsafat Oke Kenapa? Karena Filsafat itu Kata ayah gue Menyelamatkan lu Dari kebodohan Oke Dan kebodohan itu Salah satu Jebakan Yang Begitu besar Bagi manusia Selain jebakan lain Yaitu Adalah egoisme Oke Jadi manusia itu Hanya akan terjebak Dalam dua lubang Iya Yaitu kebodohan Dan yang kedua Adalah egoisme Oke Bisa jadi dia pintar Tapi hatinya yang egois Mendorong dia untuk korupsi Bisa jadi dia hatinya baik Tapi kebodohannya Membuat dia terjebak Dalam korupsi Dua hal itu Oke Nah urusan hati ini kan urusan Kemudian bagaimana Sebenarnya diatur juga oleh Isi kepala lu Dan juga melalui latihan-latihan Oke Karena itu dari kecil juga ya Gue sudah melatih gue Untuk empati Untuk simpati Untuk solidaritas Dan lain sebagainya Jadi dua bekal ini sih Oke Dia didik Ketika lu bilang filsafat Lu belajar filsafat Islam Apa filsafat general? Secara jurusan filsafat Islam Tapi Membaca bukunya general Pengajarannya general Bahkan lebih asik Biasanya filsafat barat Karena anak muda kan Suka ke tantangan-tantangan Iya Mencari tahu ya Iya Di filsafat barat kita Membaca tentang Doktrin-doktrin ateisme Iya Dari nitsu Dan lain sebagainya Kita belajar tentang sekularisme Iya Dan lain sebagainya Iya Dan Lu mempelajari itu Gue mempelajari itu Oke Dan Semua Teman kelas gue Itu Antara dua Antara nyasar ke filsafat Sebenarnya mau jurusan lain Jurusan keduanya Ketika masuk kuliah Adalah filsafat Karena pasti diterima di filsafat Karena gak ada muridnya Akhirnya Sambil nunggu tahun depan Daftar lagi Di jurusan lain Yaudah di filsafat dulu Atau yang kedua Dia yang gak tau Apa filsafat itu Dari namanya Kayaknya keren Seperti lu Pesen di cafe lah Oke Gue pernah dulu Pesen di cafe Kopi yang sedikit Tapi pahit banget tuh Espresso Namanya kan keren banget Espresso Espresso Letano Iya Gue langsung Espresso Dateng kata gue Apa Udah mahal Kecil Mahal Kecil gitu Dan sakit perut Setelah Serius Gue sakit perut Nah Jadi Itu Yang kesasar Kesana Oke Gue Pilihan gue Oke Bahkan gue lulus Dari SPMP Oh nice Jadi Kalau sekarang Istilahnya SBMPTN Oke Iya Jadi itu Pilihan gue Di filsafat Dan gue Belajar filsafat Dan gue pernah melalui Masa-masa keanehan itu Contohnya Iya masa-masa Mempertanyakan Tuhan Iya Masa-masa Mempertanyakan Kembali Doktrin-doktrin Tuhan Iya Masa-masa Membaca Penafsiran-penafsiran Yang Liberal Iya Tentang berbagai Doktrin-doktrin Tuhan Gitu Itu Bokap gue Gak ada masalah Oh iya Gak ada masalah Oke Karena bagi dia Sebagai jembatan Keraguan-keraguan Seperti ini Itu baik Oke Tapi kata dia Jangan lo tinggal Di jembatan itu Oke Jadi gak apa-apa Lo meragukan segala sesuatu Karena Semua keyakinan Pasti Akan berawal Atau kuat Karena keraguan Karena keraguan Gue setuju Yaudah Lo lewatin aja Oke Makanya ketika Nyokap gue Agak gak terima Soal itu Bukap gue selalu bilang Udah ada jalannya Ya Justru Dia akan Menjadi Seseorang yang Akan beriman Dengan kuat Suatu hari Karena imannya Bukan hanya Dari hatinya Tapi juga dari Isi kepalanya Artinya dari akalnya Karena imannya Bukan hanya warisan Tapi juga pilihan Karena kesadaran Jadi Dan itu Dari gue SMA Gue udah baca Buku-buku filsafat Yang ada di rumah gue Itu karena dorongan Bukap Lo apa Tiba-tiba Lo penasaran Tiba-tiba Gue penasaran Makanya gue Gak mau Mengkritik Orang yang beli buku Tapi gak pernah dibaca Bahkan yang masih Di plastik Cuman Akhirnya Gue bakal Butuh Atau Penting buku ini Tapi gak pernah dia baca Gue gak mau menyalahkan Karena Gue Menjadi seperti sekarang Alhamdulillah Karena keberkahan Seperti itu Bedanya Ayah gue membacanya Dan gue lahir Ditumpukan buku itu Dan Ya lo tiap hari Ngeliat buku Suatu hari Pasti ada masa Dimana Lo gabut Mulai ambil buku itu Akhirnya lo mulai tertarik Kepada buku itu Dan rata-rata itu adalah Buku-buku filsafat Dan dari sana juga Gue mengenal tentang Keberagaman Dalam keberagamaan Oke Disana Berbagai pandangan Ada di buku-buku yang Bokap gue Beli gitu Dan itu gak masalah tuh Bip ya Kan ada beberapa orang tua Yang kayak Udah lo baca ini aja Udah lo jangan yang lain-lain Entah dia worried Entah lo tau pandangan lain Kalau Abi lo Justru membebaskan lo Membebaskannya Oke Membebaskan Sekarang kalau lo nyadar Itu Menurut lo itu Kenapa Abi lo menyuruh itu Menurut gue ya itu Karena Abi gue gak mau Gue terjebak Dalam kebodohan itu Karena bagi dia Kebodohan itu Sesuatu yang Sangat berbahaya Nabi diutus Ke Mekah Untuk melawan Jahiliah Masyarakat yang jahiliah Jahiliah itu Masyarakat yang bodoh Ya Karena itu Karena itu dia tidak suka Kepada kebodohan Maka Ya udah Dia Mungkin bagi dirinya sendiri Dia membeli buku itu Tapi akhirnya ya Ketriger Anak-anaknya Untuk menjadi Pembaca buku Di antaranya juga Dia seorang yang Langgaran koran Oke Nah itu juga Membantu gue Untuk suka membaca Membantu gue juga Untuk membuka Wawasan gue Tentang dunia luar Gitu Korannya pos kota kan Enggak Enggak dong Jawa Timur itu Jawa pos Oh Jawa pos Dan Ayah gue kan Sering tuh Ngasih kolom opini Oke Kolom opini Terus dia bilang Tuh keren ya Orang bisa Memberikan opini nya Dan dibaca oleh Jutaan orang di koran Dan saat itu gue Pengen suatu hari Gue mau menulis opini itu Dan akhirnya Di kelas 3 SMA Opini pertama gue Terbit di koran Nama korannya Koran suara karya Itu koran nasional Opini apa yang lu bikin Di situ Itu pertama Tulisan pertama gue Itu adalah Tentang bencana Waktu itu Bencana alam Yang terjadi di Indonesia Dan gue Beropini Dalam perspektif Keislaman Dan kefilsafatan Bahwa Islam Dan filsafat Sama-sama Menegaskan Agar kita terhindar Dari bencana Bencana alam itu Ya tidak lain Dengan Memposisikan alam Sebagai subjek Bukan sebagai objek Perlakukan alam Seperti lu Memperlakukan Diri lu sendiri Oke Jangan diperkosa Jangan dirusak Jangan hanya Dieksploitasi Oke Tapi juga harus Dikonservasi Oke Nah pola pandang Melihat alam Hanya untuk diri lu Itu yang menyebabkan Alam semakin hari Semakin rusak Karena lu yang penting Buat kebutuhan gue Lu gak memberi Kepada dia Lu gak menjaga Gak melestarikan Kepada dia Itu opininya Itu perspektifnya Agama Gue menutip beberapa Ayat dan hadis Dan Yang kedua perspektifnya Adalah Filsafat Oke Karena kalau Orang yang belajar Filsafat Dia akan ketemu Dengan Madhab Frankfurt Salah satu Madhab Filsafat Dalam Filsafat Jerman Itu yang Mulai mengkritik Modernisme Modernisme adalah Filsafat dari Abad ke-16 Diawali oleh Ren Dekat Yang Efek sampingnya Membuat Dunia ini Memposisikan Alam sebagai objek Oke Dieksploitasi Oke Nah itu Mulai dikritik Dalam Filsafat Madhab Frankfurt Dan Postmodernisme Nantinya Oke Nah gue Perspektifnya Dua hal itu Oke Nice Nih Bib Gue mulai masuk ke yang berat ya Wih Gue punya pertanyaan Satu yang selalu Pengen gue pertanyakan Let's say Tadi kita lagi ngomongin Alam dan bencana alam Is it from God From Allah Iya Why Kenapa Tuhan Allah Mencoba kita segitunya Ada Yang itu Diciptakan oleh Tangan kita sendiri Oke Misalnya Tanah longsor Iya Itu bisa diciptakan Oleh tangan kita sendiri Karena kerakusan kita Dalam membangun Banjir Bisa diciptakan oleh Tangan kita sendiri Karena membuang sampah sembarangan Membangun Bangunan sembarangan Tanpa drainasi yang baik Dan lain sebagainya Tapi juga bisa Itu dari Tuhan Oke Dari Tuhan Ketika itu berasal Dari Tuhan Maka Fungsinya itu adalah Sebagai ujian Yang ada hikmahnya Bagi kita Oke Atau itu sebagai Siklus alam Yang harus lo terima Oke Karena itu lo harus Membaca Alam ini Karena itu dalam Salah satu ayat Quran Disebut alam itu Sebagai pertanda Yang harus lo baca Ada Ada Oke Kata Quran Aku ciptakan Alam semesta ini Sebagai pertanda Yang harus lo baca Oke Seperti diri lo sendiri Maka Dia punya hukumnya sendiri Yang lo harus Toleran kepada hukum itu Maka kalau ada Gunung merapi Lo harus Bikin pemungkiman Yang tidak dekat Dari sana Oke Sehingga kalau dia Meletus sebagai Satu siklus alam Lo tidak akan menjadi Korbannya Oke Nah Itu kemudian Tidak lagi menjadi Ujian Atau tidak bisa Dihindarkan Karena kita tidak pernah Membaca dan bertoleransi Kepada alam Oke Sehingga kemudian Sesuatu yang sebenarnya Siklus aja Oke Itu menjadi bencana Bagi kita Oke Contoh Banjir Lo gak bisa menyalahkan air Air ya memang Polanya begitu Bergerak dari Tempat yang tinggi Ke tempat yang rendah Kalau tempat rendahnya Lo blok Maka dia akan Banjir Oke Sama kayak Gue Melihatnya gini Pernah dalam Salah satu Momen Ketika gue mandi Itu Krannya gue buka Sampai airnya Sampai airnya meluap Kemudian Lihat ada Siklus Dari Atas ke bawah Itu ada kayak Lukisannya Sampai dia masuk Ke drainasi Tapi ketika Gue ngambil Pakai gayung Satu Gayung air Itu Siklus itu Jadi rusak Nah gue lihat Bencana seperti itu Oke Ketika manusia Tidak mencoba Memahami Siklus itu Dan mengobok-ngobok Merusak Mengeksploitasi Secara buruk Maka terjadilah Bencana-bencana tersebut Oke Bahkan Sebelum Bencana tersebut Bahkan terjadilah Ketidakindahan Seperti tadi Awalnya seperti lukisan Ketika dia dibiarkan Menjadi seperti lukisan Ketika kita jamah Keindahannya hilang Dan maksimal Dia akan menjadi bencana Oke Siklus itu Itu ujian bagi kita Tapi kalau kita Tidak bertoleransi Dengan alam Apalagi tidak membaca Alam Maka sesuatu yang Yang awalnya Ujian itu Menjadi Bencana bagi kita Oke Seolah-olah Itu adalah Sesuatu yang Akan mencelakakan kita Padahal Itu siklusnya Sama kayak gini Ada satu Hutan Misalnya Di Kalimantan Kemudian Di sana ada Berbagai hewan Termasuk harimau Tiba-tiba Datang developer Kemudian mengukur Ini Dan membangun Perumahan Di sana Kemudian tiba-tiba Ada harimau Yang masuk ke Perkampungan itu Dan kemudian Mengancam Orang-orang di kampung itu Maka kemudian Berita muncul Di koran Di majalah Atau di media online Awas Harimau Masuk ke Permukiman Oke Pertanyaan gue Awas harimau Masuk ke Permukiman Atau Awas Manusia Masuk ke Permukiman Harimau Padahal Yang awalnya Mengganggu Ini si Manusia Oke Dimana itu Ekosistemnya Harimau Lu bangun Rumah Di sana Oke Sehingga terjadilah Bencana Harimau Masuk ke Permukiman Manusia Padahal Bukan Awas harimau Tapi awas Manusia Oke Iya Karena yang mengganggu Sebenarnya manusia Iya Iya Tapi kan Karena kita menganggap Binatang dan tumbuhan itu Diciptakan Hanya untuk kita Maka kemudian Pola pikir kita Objektifikasi Melihat itu sebagai objek Untuk diperkosa Deeksploitasi aja Oke Nah itu Itu masalahnya Oke Nah Di samping juga Kenapa Segala sesuatu itu Diciptakan oleh Tuhan Dengan segala Kayak Bencana itu Itu kan juga Berdasarkan restu Tuhan Iya Mengapa ya Karena Tuhan Ingin mengingatkan Kepada kita Warning Warning Karena Karena Manusia Kadang ia Tidak bisa diingatkan Dengan kata-kata Yang bersifat Nasehat Oke Tapi juga Dengan kenyataan Yang sifatnya Pahit itu Oke Karena kan Sebenarnya Kita ini Generasi terbodoh Dari generasi Yang diciptakan oleh Tuhan Oke Kita sampai Didikte Pakai ayat-ayat suci Iya Oleh Tuhan Iya Ini loh Tuhan Kalau gue Islam Kul Wallahu Ahad Katakanlah Tuhan itu Esa Iya Tapi ketika Kitab suci ini Belum turun Manusia itu Untuk Mengetahui Tuhan itu Ada dan Esa Gak perlu sampai Didikte sedemikian rupa Dia melihat Kedirinya sendiri Atau melihat Ke alam semesta Maka dia sudah Akan mengenal Tuhan Oke Gak mungkin Semua ini Bisa Ada Indah Dan teratur Tanpa ada Penciptanya Sebagaimana Gak mungkin Lo menemukan Satu lukisan Tanpa ada Pelukisnya Tapi karena Kita masih Bodoh Sampai kita Didikte Tuhan itu Ada dan Esa Oke Pakai ayat-ayat suci Oke Dan Kadang Ini juga belum cukup Sehingga Tuhan Akan berikan Bencana-bencana itu Oke Untuk Kemudian Meneguhkan Kembali kepada kita Oke Bahwa Tuhan Ada dan lo Udah salah Oke Dalam bertindak Makin berat Kalau emang God Exist Tuhan ada Kenapa Tuhan Tidak pernah Menunjukkan dirinya Agar Tidak ada Kaum ateis Tidak ada Perdebatan Mana Mana Kenapa Tuhan Tidak pernah Menunjukkan dirinya Agar kaum ateis Ini tidak pernah ada Karena kan Itu selalu Menjadi perdebatan Mana Where is the proof Sayyid Nali bin Abi Talib Salah seorang Sahabat Nabi Muhammad Itu pernah ditanya Apakah engkau Melihat Tuhanmu Kemudian kata Sayyid Nali Celaka engkau Bagaimana mungkin aku Melihat Bagaimana mungkin aku Menyembah Tuhan Yang tidak aku lihat Oke Kemudian Seorang Spiritualis muslim Yang kocak Yang menyebarkan Nilai-nilai Spiritualitasnya Dengan kekocakan Namanya Nasruddin Hoja Oke Nasruddin Hoja itu Pernah Bawa Senter Tapi kalau dulu Perapian gitu Siang hari Keliling pasa Iya Kemudian Orang Menegur dia Ngapain loh Siang Bolong ini Bawa senter gitu Kata dia Iya gue lagi praktekin Orang-orang yang bertanya Tuhan dimana Iya seperti orang yang Bawa senter di siang hari Tuhan begitu nyata Tapi dia masih Pakai senter Untuk mencari Tuhan Oke Sama kayak Dengan anomali Seorang buta Yang berjalan Di malam hari Dengan bawa Perapian Dan kemudian Ditegor Oleh Si Orang yang melihat Yang berpawasan Dengan dia Iya Lu kan buta Ngapain lu masih Pakai senter Atau perapian Untuk jalan Iya Atau emang lu gak Ngeliat Kata dia Bukan karena Gue takut Nabrak lu Tapi takutnya Lu yang nabrak Gue Makanya gue Pakai ini Artinya Kalau Tuhan Dibilang Tidak Dilihat Enggak Tuhan itu Begitu nyata Oke Alam semesta ini Diri kita sendiri Ini Enggak mungkin Oke Hanya orang Sesat dalam berpikir Yang mengatakan bahwa Segala sesuatu ini Enggak ada ujungnya Gue dari bapak lu Bapak gue Bapak gue dari Kakek gue Kakek gue dari Terus-terus Enggak ada ujungnya Itu disebutnya Tasalsul Iya Sesuatu yang tidak ada ujungnya Dan itu irasional Tidak masuk akal Kenapa tidak masuk akal Kalau kita berdebat dengan seorang ateis Pasti masuk akal dong Karena Se-ateis-ateisnya orang Pasti dia Harus Hukum akal itu Menyebutkan Ada akhirnya Hanya saja mereka berdebat Soal apa akhirnya Oke Ada yang mengatakan Oh ini big bang Oke Oh ini Tuhan yang menciptakan Kan perbedaannya Dua itu Ya Ada sesuatu ini By design Atau Sesuatu ini yang bersifat Ya ada begitu saja Oke Nah gua Meyakini Tidak masuk akal Mustahil Sesuatu itu ada Dari Ketiadaan By design harusnya Pasti Oke Entah itu melalui big bang Dan lain sebagainya Itu kita berbicara teknisnya Iya Tapi bahwa segala sesuatu itu Diciptakan Dari yang ada Maka Ketika Makanya di dalam Al-Quran Disebutkan Kemana pun kamu melihat Di sana wajah Tuhan Maka dalam segala Sesuatu ini Seharusnya menyebabkan kita Semakin berkata Subhanallah Maha suci Tuhan Kalau dalam Islam Makanya ketika lu melihat Alam semesta Itu dituntut untuk Berzikir kepada Tuhan Berzikir bukan hanya Menyebut Tapi menyadari Bahwa segala ini Mustahil Diciptakan Tanpa Oleh Tuhan Iya Oke Sama dengan seorang Ateis Mendebat seorang teis Oke Kemudian Dia janjian Besok kita ketemu Untuk debat disaksikan Masyarakat Kalau lu kalah Lu jadi Ateis Kalau gua kalah Gua jadi teis Oke Besoknya jam Jam 3 Jam 3 Si orang yang Teis ini Gak datang Oke Jam 4 gak datang Si Ateis ini bilang Lihat Bertuhan Tapi terlambat Apakah ini Bertuhan Oke Bahkan mungkin gak datang Dia Tidak menepati janjinya Setengah 5 Dia datang Kemudian kata dia Sorry gua terlambat Kenapa terlambat Tadi gua mau nyebrang sungai Kesini gua harus nyebrang sungai Gak ada perahu Terus Kata si Ateis Gimana dong Akhirnya gua duduk-duduk aja Pinggir sungai Tiba-tiba ada pohon Yang jatuh Kemudian jadi perahu Yaudah gua naik itu Si Ateis ini ketawa Kok mana mungkin Ada pohon jatuh Begitu saja jadi perahu Terus dia lebih ketawa Kenceng Kok mana mungkin Ada alam semesta Dengan begitu Keteraturan dan keindahannya Gak ada yang njiptain Jadi Ketika lu melihat Tidak dengan mata kepala doang Tapi dengan mata hati Dan mata pikiran Maka Lu akan menemukan Tuhan di sana Itu yang dimaksud oleh Sayyidna Ali Saya melihat Tuhan Oke Atau sederhananya begini Kenapa lu tahu bahwa Ini warnanya coklat Oke Karena ada warna putih Ada warna merah Ada warna ini dan itu Ya Karena ada perbandingannya Yang menyebabkan lu Tahu bahwa ini coklat Oke Atau gua kasih pertanyaan Yang lebih sederhana Orang buta itu melihat warna apa Tidak melihat apapun Tapi warna yang dia lihat Hitam Hitam Ya Apakah dia tahu warna hitam Jika dia dari kecil Seorang yang buta Enggak dong Enggak Karena dia gak pernah melihat warna putih Maka Begitu juga Tuhan Oke Karena Tuhan itu hanya satu Dan Kata Quran Tidak ada sesuatu yang setara Dengannya Yang bisa diperbandingkan Dengannya Maka Semua ini sebenarnya Cahaya Tuhan Tapi lu gak paham Karena lu gak pernah melihat Perbandingan yang lain Dari Tuhan Lu gak pernah melihat Tuhan yang lain Karena Tuhan itu Esa Maka lu menganggap Semua ini bukan Tuhan Padahal semua ini adalah Manifestasi dari Tuhan Sehingga Gua katakan Susahnya Menjelaskan Tuhan Kepada seseorang Yang tidak bertuhan Adalah Seperti susahnya Menjelaskan warna hitam Kepada orang buta Wah Nice Oke Begitu lu belajar filsafat Lu kan banyak menemukan sesuatu dong Banyak juga mungkin Teman-teman Habib Atau siapapun Yang mempertanyakan Tuhan Ada gak Pertanyaan terberat Yang menurut lu Oke Ini gak usah didebatin gitu loh Karena kan kebanyakan orang filsafat kan Kenyampean ya Dia butuh proof Iya Ya ngomong bisa Ini bisa gitu Lu pernah gak Habib Ketemu orang yang Wah ini Berat nih The truth of Atheist gitu loh Iya Ya mungkin Berat di awal-awal Ketika gue belum Belajar Dan merenungkan Pertanyaan-pertanyaan itu Pasti itu akan terasa berat Di awal Iya Tapi kan Keimanan gue Mendorong gue Untuk Mencari jawaban Atas hal itu Oke Dan ketika gue sekarang Ya Gue merasa kemudian Ya gak ada sesuatu yang Tidak masuk akal Dari keimanan gue gitu Oke Dan tidak ada sesuatu yang berat Tapi awalnya Semua pertanyaan-pertanyaan itu Berat Oke Awalnya lu mengalami itu Mengalami itu Karena lu belajar filsafat kan Iya Pertanyaan terberat pertama Yang gue dapatkan Di filsafat Iya Itu ketika gue di ospek Di S1 filsafat Win Sharifi dari Tullah Jekal Oke Dia katakan begini Si senior Ngehe yang Mau so-so-an Dia so-so-an Ada dong Pasti ada dong Pasti ada Pasti ada Terus dia Dia mengatakan begini Apa Jaminannya Bahwa lu Sekarang tidak sedang bermimpi Orang bermimpi Tau bahwa dirinya bermimpi Setelah dia bangun Oke Siapa tau Ini satu mimpi panjang Yang belum bangun Nanti ketika bangun Ah Ternyata dari tadi mimpi Tau gitu gue Ngebir juga Kayak onat Gila Tau mimpi Siapa tau ini Tidur panjang Yang lu belum bangun Iya Terus semua Mahasiswa-mahasiswa Yang bilang Gue Udah membaca ini Di rumah gue Oke Akhirnya Gue ngacungin tangan Waktu itu Gue inget banget Masuk Karena dia mau so-so-an Terus kejawab sama gue Makanya gue inget Momen itu Apa jawaban lu Kata gue Gue Mengutip Salah seorang Filosof Iya Dia katakan begini Ketika kita ragu Apakah kita ada Atau kita sedang bermimpi Maka Pasti Kita ada Secara nyata Karena ada subyek Yang sedang ragu Jadi keberadaan subyek Yang sedang ragu Itu adalah jawaban Bahwa lu Tidak sedang Bermimpi Karena keraguan itu Ada perasaan yang Eksistensial Dalam filsafat Bukti bahwa Lu ada Senior lu Counter gak? Enggak Enggak Karena Dia Ya udah tau Bahwa itu jawabannya Mungkin Yang lain Ada jawaban lain Ada jawaban lain Oh langsung Kemudian Tiba-tiba Dia ada pekerjaan Mendesah Yang menyebabkan Dia ada keluar Berapa ada telpon ya Oh gitu Iya Tapi itu emang Pertanyaan-pertanyaan Dasar sih Dalam filsafat Misal Tau Dari mana lu tau Itu pertanyaan dasar Di filsafat Yang lu pernah dipertanyakan itu Iya Itu kajiannya disebutnya Kajian epistemologi Dalam filsafat Jadi pengetahuan itu Dari mana Oke Paling tidak ada Dua Kalau di filsafat barat Ada tambahan satu Kalau di filsafat islam Ya Tau Karena indrawi Karena panca indera kita Iya Mulut Tangan Rabah Dan lain sebagainya Yang lebih tinggi adalah Pengetahuan yang bersifat Rasionalitas Iya Misalnya Lu puter Lu punya bola Warna Bola api Terus lu puter Iya Maka di mata lu Itu akan terlihat seperti Tali api Karena kecepatan lu muter Pake tali Seolah-olah Dia bukan satu titik api Tapi seolah-olah Tapi akal mengatakan Oh enggak Karena diputer Maka dia tampak seperti Tali api Padahal itu titik api Itu kebenaran yang lebih tinggi Itu kebenaran rasional Oke Dan dalam filsafat islam Ditambah lagi Kebenaran yang sifatnya Batin Atau kebenaran yang sifatnya hati Oke Ada sesuatu yang Bersifat tidak rasional Tapi hati Mengetahui bahwa itu Kebenaran Oke Karena itu Dalam filsafat islam Ada yang disebut dengan Pengetahuan yang sifatnya Huduri Huduri itu pengetahuan yang dari Lo merasakan langsung Secara batin Seperti Secara Rasional Lo akan mengatakan bahwa Ini kopi susu Karena kopi susu memang Sesuatu yang warnanya coklat Cair Dan lain sebagainya Tapi pengetahuan itu Belum sempurna Sampai lo meminumnya Ya Ketika minum Lo tahu Kopi susu ini Benar gitu Nah kebenaran Huduri itu Kebenaran yang dari Pengalaman yang sifatnya batin Dan itu harus dialami Karena itu kita dididik Untuk berzikir Solar Puasa Zakar Haji Semuanya itu Untuk Membuat Tuhan Dirasakan secara langsung Oleh lo Oke Oh nice Salah satunya sih Sebenarnya Kalau Di ibu kota Atau di dunia secara umum Lo bisa merasakan dengan Ketika lo miskin sih Tuhan akan Terasa banget Hadir dalam hidup lo Oke Bahkan Kalau lo baca Teori Psikologi Iya Itu Ada Satu Psikolog Yang Yang dulunya Dia dipenjara oleh Nazi Iya Dan kemudian Banyak yang bunuh diri Di penjara Nazi Di konsentrasi Nazi itu Dan kemudian Dia melihat Kenapa orang itu bunuh diri Karena dia kehilangan Makna hidup Ketika di penjara Sampai kapan Gak tau Kesalahannya apa Gak tau Mati aja deh gue Maka kata dia Ternyata perlu Dimaknai hidup ini Agar lo gak bunuh diri Oke Karena Karena Seseorang Makanya Dia mencintai hidup ini Semesta ini Semesta ini Diciptakan sebagai panggung Bagi kita Sebagai manusia Maka Setelah panggung ini Selesai Bagi si aktor ini Dalam bermain Maka panggung ini Kemudian Ditiadakan Oke Ditiadakan Karena Panggung ini Diciptakan hanya untuk Si aktor Si manusia ini Oke Maka ketika sudah Sandiwaranya selesai Aktornya selesai Maka yaudah Semua ini Dibubarkan Oleh Tuhan Dengan Kiamat itu sendiri Tapi kita manusia Kan tidak bubar Dengan kiamat itu Termasuk tubuh kita Dibubarkan Karena Tubuh ini hanya panggung Utamanya adalah Batin kita Yang nanti akan terus Sampai Ke akhirat Oke Sehingga Dunia ini Menjadi Tidak ada Gunanya Kalau lo tidak Jadikan sebagai Panggung Bagi Perjalanan lo Pertunjukan lo Kepada Tuhan Kalau lo Hanya ingin Berdiam di dunia ini Maka dunia ini Tidak ada gunanya Karena itu Gue dididik oleh Ayah gue Bahwa Jadikan Dunia ini Hanya panggung Agar lo Mendapat perhatian Tuhan Yang menonton Lo dari sana Jadi Jangan lo Mau tinggal Di dunia Maka Jangan Perindah Dunia lo Jangan lo Apa-apakan Dunia lo Karena lo Hanya ngontrak Di sini Permukiman lo Nanti adalah Di akhirat Jadi Selayaknya panggung Diciptakan Dan silahkan Lo bermain Di sana Ada orang Yang bermain Dengan baik Ada orang Yang bermain Dengan buruk Yang baik Di surga Nantinya Yang buruk Di neraka Nantinya Nah Pertanyaannya Kemudian Tapi kenapa Menciptakan Manusia Ya Yang udah tau Endingnya akan Kiamat Kenapa Kenapa Tuhan Menciptakan Manusia Kalau dalam Salah satu Hadis Kursi Ya Tuhan katakan Aku ini Perbendaharaan Segala suatu Dan aku Ingin Diriku Dikenal Maka Aku ciptakan Manusia Oke Untuk kemudian Mengenalku Itu dalam Hadis Kursi Artinya Tuhan Menciptakan Kita Itu Sebagai Bentuk Dari Kesempurnaan Tuhan Itu Sendiri Oke Dengan Tuhan Menciptakan Kita Maka Teraktualisasi Sifat Sifat Tuhan Yang itu Lantaran Menciptakan Kita Misalnya Tuhan itu Pencipta Ya Iya Maha Pencipta Tapi kan Itu tidak Teraktualisasi Sebelum Dia Menciptakan Kita Oke Sama Dengan Lo Bilang Bahwa Gue Ahli Bikin Kopi Tapi Kalau Enggak Pernah Bikin Kopi Itu Hanya Klaim Belum Bukti Maka Kiptaan Semua Yang Ada Ini Adalah Sebagai Konsekuensi Dari Kesempurnaan Tuhan Karena Tuhan Sempurna Maha Baik Maha Membalas Maha Mencipta Maka Terciptalah Segala Sesuatu Ini Sebagai Bukti Bahwa Dia Maha Mencipta Sebagai Bukti Bahwa Dia Maha Baik Dan Sebagai Bukti Bahwa Dia Maha Membalas Segala Kejahatan Jadi Itu Sudah Konsekuensi Ibarat Kata Seperti Ledakan Bagi Satu Balon Yang Terus Ditiu Itu Konsekuensi Dari Kesempurnaan Tuhan Oke Kalau Ngomongin Itu Apakah Tuhan Tahu Begitu Tuhan Menciptakan Manusia Dengan Segala Macam Konsekuensinya Manusia Berdosa Siapa Yang Menciptakan Dosa Berarti Tuhan Tahu Itu Akan Terjadi Kenapa Tuhan Menciptakan Manusia Kalau Itu Akan Terjadi Itu Pernanyaan Malaikat Di Quran Tuhan Ngapain Lu Ciptain Mereka Ini Mereka Ini Akan Bikin Dosa Bikin Kerusakan Bikin Hancur Kenapa Tuhan Menciptakan Tuhan Katakan Bahwa Tuhan Lebih Mengetahui Dari Para Malaikat Itu Mengapa Karena Ada Satu Manusia Yang Tidak Pernah Berdosa Yang Dia Suci Yang Karena Dia Segala Suatu Ini Diciptakan Kata Tuhan Kalau Bukan Karena Engkau Wahai Nabi Muhammad Maka Aku Tidak Ciptakan Segala Suatu Karena Pernah Ada Manusia Yang Bernama Muhammad Bin Abdullah Itu Dalam Keyakinan Gua Maka Segala Suatu Ini Menjadi Penting Untuk Diciptakan Oke Ibarat Segala Konsekuensinya Sebenarnya Tuhan Tahu Saat Dia Menciptakan Manusia Manusia Akan Berdosa Betul Dia Tahu Tuhan Tahu Oke Dan Tuhan Katakan Rahmatnya Cintanya Itu Jauh Lebih Besar Dari Murkanya Dari Pembalasannya Oke Bahkan Dalam Salah satu Hadis Kutsi Tuhan Katakan Seandainya Manusia Ini Tidak Bikin Kerusakan Maka Tuhan Ciptakan Manusia Lagi Yang Sampai Bikin Kerusakan Oh Karena Dengan Begitu Kesempurnaan Tuhan Itu Semakin Teraktualisasi Dia Sebagai Maha Pengampun Oke Jadi Dengan Ciptaan Nabi Muhammad Itu Sudah Cukup Bagi Tuhan Ibarat Kata Begini Ketika Lo Bikin Taman Kanak Kanak Untuk Anak Lo Lo Lihat Sekolah TK Semua Pada Berantakan Ya udah Gue bikin TK Untuk Anak Gue Seandainya TK Itu Gak Sukses TK Itu Rugi Dan lain Sebagainya Gak Apa-apa Yang penting Gue udah Puas Karena Menciptakan Sekolah Bagi Anak Gue Atau Seperti Lo Bikin Beginian Tontonan Ini Kalau Lo Ciptakan Atas Dasar Cinta Meskipun Mahal Viewersnya Sedikit Tapi Yang penting Gue Sudah Mengaktualisasikan Cinta Gue Dan Nabi Muhammad Itu Cinta Utama Tuhan Dalam Keyakinan Gue Gitu Oke Gue juga pernah Baca artikel Soal Janganlah Anda Terlalu Mabuk Agama Maksud Gue Juga Kurang Apat Pas Baca Artikel Gue Bantah Karena Begitu Anda Terlalu Masuk Dan Saking Mabuk Agama Menjadi Partisme Justru Itu Akan Berbahaya Ini Apa Gue Tengah Artinya Iya Gue Ingin Menghindari Istilah Mabuk Agama Karena Itu Sering Dijadikan Jargon Satu Kolom Untuk Memukul Kolom Pahit Banyak Jargon Sekarang Ada Kadrun Ada Ada Istilah Liberal Radikal Dan Juga Jargon Jargon Yang Gue Tidak Mau Masuk Kesana Karena Itu Ada Kepentingan Disana Tapi Bahwa Beragama Itu Harus Pada Porsi Yang Pas Itu Memang Perintah Dalam Al-Quran Dalam Keimanan Kata Quran Tuhan Itu Tidak Menyukai Segala Suatu Yang Sifatnya Berlebihan Karena Itu Tuhan Katakan Umat Islam Itu Adalah Umat Yang Tengah Tengah Yang Adil Tidak Berlebihan Dalam Segala Suatu Nabi Pernah Menegur Seorang Anak Muda Yang Berpuasa Tanpa Berbuka Dan Cawang Karena Ini Lebih Dari Nabi Lebih Hebat Dari Nabi Nabi Puasanya Masih Berbuka Dan Sahur Akhirnya Bukan Imannya Yang Naik Tapi Asam Lambung Yang Naik Tipes Dia Akhirnya Dijenguk Oleh Nabi Kata Nabi Lu Jangan Berlebihan Dalam Beragama Karena Tuhan Sudah Kasih Porsi Kepada Lu Bahkan Dalam Al-Quran Dikatakan Bertakwalah Kamu Semampu Kamu Mampu Itu Dikatakan Iya Oke Jadi Jangan Berlebihan Jangan Memaksakan Diri Dalam Beragama Karena Tuhan Tahu Kapasitas Lu Oke Yang Yang Penting Lu Jangan Tinggalkan Yang Wajib Karena Yang Wajib Itu Sudah Kapasitas Paling Rendah Yang Tuhan Berikan Kepada Lu Seperti Sholat Imah Waktu Tapi Kalau Sakit Gimana Ada Nanti Aturan Aturan Yang Mengurangi Atau Memberikan Keringanan Bagi Orang Yang Sakit Tapi Paling Tidak Itu Batas Minimal Maka Jangan Lu Berkekurangan Atau Berkelebihan Dalam Beragama Dalam Beribadah Dalam Beriman Termasuk Dalam Beriman Kita Jangan Berlebihan Misalnya Tuhan Katakan Jangan Tanya Tentang Zat Gua Tapi Pikirkan Tentang Kiptaan Gua Karena Ketika Lu Berpikir Tentang Zat Tuhan Maka Lu Gak Akan Mampu Oke Sekarang Topik Yang Paling Seksi Adalah Menurut Gua Etikat Etika Sorry Etika Orang Berpindah Agama Etika Apa Yang Paling Bener Di Saat Mungkin Gua Akan Pindah Atau Orang Lain Akan Pindah Atau Kebalikannya Etika Apa Yang Sebenarnya Harus Paling Bener Ada Nggak Bip Orang Datang Kelu Bip Bip Gua Mau Masuk Islam Sebenarnya Etika Apa Yang Bisa Kita Lakukan Pada Dasarnya Gua Melihat Amin Amin Hum Amin Und Dengan Bener milk Sauc Ad Tumblr Me S S Terima kasih.